Oke guys ini lagi di lahan baru Daerah Teramigrasi Seragam Jaya Yaitu Tepatnya di kota Waringin Timur Jadi daerah Teramigrasi Seragam Jaya ini sudah usianya 20 tahun guys Masih dapat lagi lahan baru Karena disini sebelah sono Masih hutan belantara guys Tanah masih Sangat luas guys disini Jadi serata-rata Satu orang minimal 3 hektare Dan uniknya disini Kompak menanam nanas Seperti ini Makanya di daerah Teramigrasi Seragam Jaya Kota Waringin Timur Terkenal produksi nanasnya Yaitu jenis nanasnya Satu nanas madu Nanas yang segar Manis dan tahan lama Tahan lama maksudnya Busuknya itu lama guys Kalau kita jual Mungkin dalam satu minggu Sepuluh hari belum laku Nanasnya masih bagus saja Seperti itu guys Seperti ini nanasnya Yang sudah ditanam guys Ini para Sahabat tani disini Seluruhnya Bergantung pada nanas ini guys Jadi tidak ada yang sayur-mayur Bahkan yang sayur-mayur Saya lihat itu hanya satu orang guys Namanya Pak Taryo Walaupun itu tidak banyak Pak Taryo Yang seperpatiktar Termasuk lahan rumah Yang ditanami Tapi kalau petannya Rata-rata disini guys Dulu karet Karena karet tidak bisa diharapkan lagi Harga murah Balik kanan Menanam Nanas ini guys Jadi Berapa ratus hektar Nanas disini Saya tidak bisa Memastikan Karena Tidak melihat Dipanya guys Atau Salah satu Penduduk disini Yang bisa menerangkan Ini lagi tengah hari Saya masuk disini guys Tidak ada Orang satupun disini Nah Sangat sepi guys Disini Tidak ada orang Jadi tanamannya Semuanya nanas Madu ini guys Ini contohnya Yang belum dipanen guys Pada saat ini guys Di Transragam Jaya ini Lagi bombing Lagi panen Raya Nanas madu Sudah berlangsung Satu bulan setengah ini Jadi Harganya juga Termasuk Jatuh guys Karena Panennya Bersamaan Dan Pada hari puasa kemarin Karena Rata-rata Pembeli yang Terbanyak kan Dari Perantu-perantu Ini guys Yang Banguni Di Sektor Perkebunan Jadi Pembelinya Berpulang ke rumah Nanasnya Meluber Akhirnya Harga jatuh Bisa sampai Satu biji Ada yang seribu Guys Itu nilainya Tapi Tetap Masih bisa terjual Ada juga Yang Tidak bisa dijual Sampai Dua hektar Jadi Busuk Sampai garing Di Lahannya Inilah Warnanya Tanamannya Nanas Madu Di Sekitar Desa Seragam Jaya Transmigasi Pada tahun Era Dua ribuan Sekarang Sudah Berusia Dua puluh Tahun Guys Yang Paling Hebat Itu guys Selama Dua puluh Tahun Masih dapat Juga Bagian Tanah Lagi Pembagian Yang ketiga Disini Ini sebelah sini Tadi guys Jadi Rata-rata Disini Tramigasi Dapat Tanah Itu Tiga hektar Luar biasa Sangat luar biasa Kesebagian besar Memang Ini guys Nanas Cuma Ada juga Sekarang Ada yang Beralih Yang Lebih Panenya Bisa terukur Maksudnya Bisa Dua minggu Sekali Atau Dua puluh Sekali Menanam Sawit Ada Di sebelah Sono Ini saya tunjukkan Lanyan Yang ditanami Nanas Jadi sampai Sono 1 kilo Ini ada juga Yang Bilang 150 hektar Lebih Khusus Itu Tanamannya Yaitu Nanas Nanti Sawitnya Bisa saya Lihatkan Di sana Yang sudah Ditanam Yang jelas Petanis Ini sangat Senang Karena ada Pembagian Lagi Lahan Seperti ini Karena sudah Rame Dapat Lahan Lagi Gandeng Sama Kebun Yang sudah Ada Enaknya Ini sudah Dibuat Jalan baru Sudah dibagi Tinggal Menanami Lagi Dan rata-rata Itu Komoditi Sekarang Nanas Dan Sawit Oke Saya tunjukkan Sawitnya Sebelah Sono Oke Kita sambil Jalan Saya Lihatkan Kebun Kebun Nanas Sangat Luas Ada Juga Tadi Saya tanya 150 Hektar Lebih Tapi Kalau Kita Lihat Secara Kasat Matam Yang Iya Sono Nanas Semua Jadi Karet Sekarang Banyak Yang ditumbangkan Sekarang Beralih Ke Nanas Sama Kebun Sawit Nah Sebelah Ini Lagi Pada Musim Ini Panen Raya Tapi Sudah Mulai Surut Guys Terkurang Karena Sudah Musim Panen Sudah Sekitar Satu Bulanan Luar Biasa Nah Lagi Sebelah Ini Ada Produksi Jambu Juga Guys Sebelah Sini Tempat Pak Guru Nah Ini Tanah Sedikit Tapi Ini Campur Itu Guys Lengkuas Itu Banyak Oke Jalan Sudah Sangat Bagus Guys Sudah Ditimbun Proyek Jana Desa Guys Tinggung Pasir Ini Guys Bawah Ada Kayu Galam Di Teran Ini Yang Tanaman Unggulan Yaitu Nanas Guys Nah Ini Nanas Semua Ini Bagus Sawit Tidak Begitu Banyak Sawit Agak Jauh Dari Sini Luar Biasa Kampung Dekat Rumah Trans Saja Hanya Sekilo Dua Kilo Saja Jalan Lurus Jalan Boros Ini Yang Lahan Dua Ini Tanam Sawit Pansono Juga Sawit Guys Ini Lahan Lahan Pembagian Di Transmigrasi Seragam Saya Sangat Luar Biasa Tidak Ini Ada Di Depan Situ Dulunya Karet Guys Ditebang Ganti Sawit Juga Lama Lama Ini Ya Memang Dua Itu Guys Disini Andalanya Sawit Dan Nanas Lainnya Itu Hanyalah Tanam Tanaman Sedikit Saja Seperti Rambutan Nangka Ini Sedikit Ini Dulu Depan Ini Dulu Lahan Ini Ini Dulu Karet Ditumbangkan Dikanti Sawit Ini Sementara Nanas Juga Ditanam Karena Sawit Sangat Menjanjikan 20 hari Panen Setah Dapat Berapa Harga Naik Turun Juga Guys Tapi Petani Tetap Ada Harapan Panen Itu Aja Guys Inilah Lahan Duanya Disini Oke Sampai Disini Dulu 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 Dulu